Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua Halo anak-anak kelas 1 yang hebat, bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian dalam keadaan sehat, bahagia dan tetap semangat Ibu yakin walaupun kalian belajar dari rumah, kalian pasti tetap semangat untuk mencari ilmu Nah hari ini kita bertemu lagi bersama ibu Nama lengkap ibu Sekar Mira Ibu biasa bertugas di SDN Sedata Powetan 4 558 Surabaya Nah anak-anak selama 30 menit ke depan kita akan belajar bersama dalam program kesayangan kita yaitu Belajar dari rumah bersama guruku Anak-anak hebat kelas 1 Sebelum kita belajar bersama, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa Agar kegiatan belajar kita hari ini berjalan lancar dan membawa manfaat bagi kita semua Ayo duduk yang rapi Lipat tangan kalian, tundukkan kepala kalian Kita akan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing Berdoa mulai Berdoa selesai Nah anak-anak hebat kelas 1 Hari ini ibu ditemani oleh teman-teman yang ada di Zoom Siapa mereka? Mereka adalah murid-murid bu Sekar Kelas 1 SDN Sedata Powetan 4 Surabaya Kita sapa mereka dulu ya Halo anak-anak Kita sapa mereka dulu ya Halo anak-anak Apakah kalian bisa mendengar suara bu Sekar? Halo anak-anak Nah tetap semangat belajar ya Oke Semangat belajar ya Hari ini kita akan belajar apa? Hari ini kita akan mempelajari tema 4 Tentang keluarga ku Subtema 4 kebersamaan dalam keluarga Materi kita adalah membuat ungkapan terima kasih Dengan menggunakan bahasa yang santun Dengan tema kebersamaan keluarga Kemudian Apa aja ya yang kita pelajari hari ini? Hari ini kita akan belajar Yang pertama bernyanyi Kita akan bernyanyi bersama Agar kalian lebih bersemangat Selanjutnya nomor 2 Ibu akan menjelaskan tentang terima kasih Yang ketiga Cara mengungkapkan rasa terima kasih Empat Tata cara berterima kasih yang baik Dan yang kelima Kita akan belajar membuat ungkapan yang baik Tapi sebelum kita mulai untuk membahas pembelajaran hari ini Ayo kita akan Bernyanyi bersama Siap? Kalian berdiri Kita akan bernyanyi bersama Jika kau buat salah Minta maaf Jika kau buat salah Minta maaf Jika kau buat salah Jangan takut dan melah Jika kau buat salah Minta maaf Jika ingin sesuatu Bilang tolong Jika ingin sesuatu Bilang tolong Jika ingin sesuatu Tanya dan bilang tolong Jika ingin sesuatu Bilang tolong Jika dibantu Bilang terima kasih Jika kau dibantu Maka bersyukurlah Jika dibantu Bilang terima kasih Sudah semangat bukan? Anak-anak busakan yang ada di zoom Kalian sudah semangat? Oke Selanjutnya Kita akan belajar Ungkapan terima kasih Apa sih ungkapan terima kasih itu? Ungkapan terima kasih artinya Merupakan bentuk ungkapan Yang dilakukan Setelah kita menerima Kebaikan dari orang lain Kebaikan yang bagaimana? Kebaikan Yang pertama Jika kita dibantu Atau ditolong oleh orang lain Kebaikan yang kedua Ketika kita telah menerima Pemberian orang lain Dari orang lain Selanjutnya Ketika kita telah menerima Pujian dari orang lain Nah Setelah kita menerima Kebaikan Seperti yang tiga itu Kita harus mengucapkan Terima kasih Selanjutnya Nah Banyak kegiatan yang dapat kita lakukan Bersama keluarga Kegiatan apa saja? Yang pertama Kita dapat memasak bersama keluarga Membuat sesuatu makanan yang kita sukai Kemudian kegiatan makan bersama keluarga Kegiatan berkreasi bersama keluarga Seperti yang dilakukan keluarga Benny Kegiatan Kegiatan Rekreasi Bersama keluarga Dan juga Kegiatan Kerja bakti Atau membersihkan rumah Nah Kegiatan-kegiatan ini Bisa kita lakukan bersama keluarga kita Dan di dalam kegiatan ini Kita nanti mungkin Membutuhkan Bantuan orang lain Nah setelah kita dibantu Kita harus mengucapkan terima kasih Ada beberapa cara Untuk mengungkapkan terima kasih Kita kepada orang lain Ada dua cara Yang pertama Secara lisan Apa itu lisan? Mengungkapkan Mengungkapkan atau berbicara secara langsung Kepada orang tersebut Nah kita harus Mengucapkan terima kasih Langsung kita ucapkan Terima kasih Telah menolong saya Terima kasih Telah memberi Bingkisan kepada saya Itu di ucapkan secara langsung Nah Untuk yang kedua Adalah tulisan Kita akan Membahasnya Setelah Iklan yang lewat berikut ini Jangan kemana-mana Tetap Di program kesayang kita Belajar dari rumah Bersama Guruku Jawa Post Edu Fun Fest 2021 Kembali digelar Sudah pada ingin cepat-cepat Bisa tetap bukakan Sudah ingin hangout juga Melihat skala favorit Terbaik untuk Sang Buah Hati Calling Tenant Exhibition 26 hingga 28 November Dateng yuk Di Grand Atrium Pakwon Mall Surabaya Selain melihat promosi Edu Fun Fest Nikmati juga Berbagai macam Hiburannya Spesialnya Mom and Dad Bisa juga Virtual Expo Mulai tanggal 22 hingga 28 November Baik melalui Website Edufun.jowapos.com Atau Instagram Jawa Post Sunday Jawa Post Edu Fun Fest Dream Big And Fly High Selamat datang Di era virtual Seminar virtual Meeting group virtual Gathering sales virtual Wedding virtual Dan wisuda virtual Semua didukung dengan Multi social media platform streaming Kualitas high definition camera Teknik broadcast profesional Kami sungguhkan kreatif konsep Untuk menjawab kebutuhan Anda Konsultasikan virtual Konsep Anda dengan kami Terima kasih telah menonton Kembali lagi bersama Bu Sekar Di acara Belajar dari rumah Bersama guruku Nah anak-anak Tadi Bu Sekar sudah menjelaskan Cara mengungkapkan Secara lisan Sekarang Kita akan Belajar secara tulisan Apa secara tulisan itu? Yaitu Mengungkapkan rasa terima kasih kita Dengan membuat kartu Ucapan terima kasih Seperti kalian membuat Kartu di kertas putih Kalian tulis Buat Orang yang kalian sayangi Seperti orang tua Terima kasih Ibu Sudah Menjagaku Nah kalian tulis Kalian hiasi Kalian bisa memberikannya Itu dalam bentuk tulisan Selanjutnya Nah Tapi Ada Ada tata cara Ketika kita Berterima kasih Kepada orang lain Ada caranya ya Yang pertama Kalian ucapkan terima kasih Sambil tersenyum Tersenyum Ya Tidak boleh sambil marah Yang kedua Kalian ucapkan terima kasih Dengan jelas Jelas maksudnya apa? Misalnya Kalian mau berterima kasih Karena telah diberi Ya kalian harus jelaskan Terima kasih Ibu Sudah memberi saya boneka Atau terima kasih Karena sudah membantuku Mengerjakan tugas Nah seperti itu ya Harus dijelaskan Selanjutnya Ucapkan terima kasih Sambil menyebut namanya Siapa yang sudah Membantu atau Memberi kita Misalnya Ayah Terima kasih ayah Karena sudah menolongku Memperbaiki sepeda Nah seperti itu ya Disebut namanya Selanjutnya Ucapkan dengan suara Yang lemah lembut Tidak boleh sambil berteriak Harus dengan lemah lembut ya Selanjutnya Ucapkan rasa terima kasihmu Dengan bahasa tubuh yang baik Ketika mengucapkan terima kasih Harus menghadap Ke orangnya Kita ulurkan tangan Atau kita ucapkan langsung Tidak boleh sambil Berlari Atau tidak menghadap orangnya Ya anak-anak Kemudian Yang terakhir Usahakan untuk Selalu mengucapkan terima kasih Dengan penuh ketulusan Harus dari dalam hati Kamu mengucapkan terima kasih Selanjutnya Selanjutnya Nah ini adalah contoh Kegiatan bersama keluarga Ini ada keluarga Udin Beni Memasak bersama Sepertinya ya Kemudian Kemudian Karena sudah dibantu oleh Mutiara dan Beni Ibu mengucapkan rasa terima kasihnya Terima kasih Oh Udin ya Udin dan Mutiara Sudah membantu ibu Memasak Kemudian Mutiara dan Udin Menjawab Gimana Iya Sama-sama ibu Contoh yang lain Ini ada Udin Sedang berkreasi Bersama keluarga Udin mengucapkan apa ya Nah Ayah Ibu Terima kasih Sudah membantuku Atau menemaniku Menggambar Mereka Berkreasi bersama Kemudian Ayah Dan ibu bilang apa Iya Sama-sama Udin Nah Ya anak-anak ya Harus di ucapkan itu Contoh dari Tata cara yang tadi Selanjutnya Nah Yang Bu Sekar contohkan tadi Adalah Ucapan secara lisan Diucapkan langsung Oleh ibu Ibu Udin Atau Udin sendiri tadi ya Nah sekarang Contoh dari Secara tulisan Kalian lihat Ada Siti Siti sedang Membuat Kartu ucapan Untuk ibunya Dia menulis kata Terima kasih ibu Kemudian Sampingnya dia Itu nanti Diberikan Siti Kepada ibunya Contoh yang lain Bisa kalian lihat Di sini Thank you mom And dad Diberi gambar Ya Kemudian Seperti ini juga Terima kasih Untukmu ibu Itu adalah Contoh Kalian bisa Berkreasi Dengan kreasi Kalian sendiri Anak-anak Yang hebat Selanjutnya Adalah Sikap Yang mengungkapkan Rasa terima kasih Kepada orang tua Bagaimana sikap kita Untuk mengungkapkan Rasa terima kasih Cara kita Untuk berterima kasih Bisa juga Diungkapkan dengan Apa namanya Bahasa tubuh Atau Kegiatan Yang pertama Dengan memberi pujian Kita bisa Memberi pujian Kepada ibu Atau ayah Terima kasih Ibu yang cantik Atau terima kasih Ibu adalah Ibu yang hebat Yang kedua Menyayangi Dan menghormati Mereka Menyayangi Dan menghormati Orang tua kalian Selanjutnya Yang nomor tiga Dengan Mematuhi Perintah Orang tua Yang keempat Dengan berbakti Dan mendoakan Mereka Yang kelima Berkata lemah lembut Dan sopan Kepada mereka Nah itu tadi Cara mengungkapkan Rasa terima kasih Kalian Kepada orang tua Kalian Bisa Dengan beberapa Cara tersebut Ya Ada Memberi pujian Boleh Dengan menyayangi Mereka Dengan menghormati Mereka Berbakti Tidak Berbicara kasar Atau berbicara Lemah lembut Kepada Orang tua Nah Kalian Bisa Melakukan itu semua Di rumah kan Kalian Anak-anak yang hebat Kalian Pasti bisa Melakukan Itu semua Karena Dengan itu Kita bisa Mengungkapkan Rasa terima kasih Kita Kepada orang tua Anak-anak yang Ada di Zoom Apakah kalian Melakukan itu Kepada orang tua Kalian Anak-anak yang Ada di Zoom Apakah kalian Juga Melakukan itu Kepada orang tua Kalian Anak-anak Ada di Zoom Apakah kalian Menjalankan itu Kepada orang tua Kalian Pak Hebat Kalian Anak-anak Anak-anak Kalian juga Yang ada di rumah Harus Melakukan itu Kepada orang tua Kalian Selanjutnya kita akan lanjutkan di segmen selanjutnya ya Jangan kemana-mana, tetap di program kita Belajar dari rumah bersama guruku Selamat datang di era virtual Seminar virtual, meeting group virtual, gathering sales virtual Wedding virtual dan wisuda virtual Semua didukung dengan multisosial media platform streaming Kualitas high definition kamera Piknik broadcast profesional Kami sungguhkan kreatif konsep untuk menjawab kebutuhan Anda Konsultasikan virtual konsep Anda dengan kami Rusli lantas mengingatkan Risma untuk menjaga sikap di depan rakyat Terlebih saat berkundung di kampung orang Wali kota Surabaya ricaya diminta agar warga Surabaya tetap waspada Menerapkan protokol kesehatan agar tidak terjadi gelombang ketika pandemi Para mahasiswa melakukan protes Pasalnya Bupati merangin berencana melindungi lunas baru di tengah pandemi COVID-19 Halo anak-anak Kita kembali lagi di program kesayangan kita semua Belajar dari rumah bersama guruku Nah sekarang sebelum kita lanjutkan lagi Kalian berdiri Ayo anak-anak busuk yang ada di zoom Coba kalian berdiri Kita akan bernyanyi sama-sama Pada lagu berikut ini Ku perlu ini itu Lalu ada yang bantu Ku ingin sesuatu Ada yang memberiku Terima kasih selalu Buat kamu yang membantuku Terima kasih selalu Buat pemberianmu Ku perlu ini itu Lalu ada yang bantu Ku ingin sesuatu Ada yang memberiku Terima kasih selalu Buat kamu yang membantuku Terima kasih selalu Buat pemberianmu Nah gimana anak-anak Kalian suka lagunya Nah itu tadi lagu Ketika kita dibantu Ketika kita diberi Kita harus mengucapkan Terima kasih Nah eh sebentar Sebelum kita lanjutkan Pembelajarannya Busakan mau bertanya kepada teman-teman kita Yang ada di zoom Mereka akan Menunjukkan Contoh Ungkapan terima kasih Mereka dengan kartu Ucapan Halo anak-anak Busakan Kelas 1 Halo anak-anak Halo bu Coba anak Tunjukkan Kartu ucapan Halo anak-anak Halo anak-anak Ditunjukkan 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 Nah Yang sudah kalian buat Tunjukkan Rasa terima kasih kalian Kepada orang tua Dalam bentuk kartu ucapan Coba ditunjukkan Biar teman-teman Kelas 1 yang lain Yang ada di rumah Bisa Melihat dengan jelas Ayo Ditunjukkan Wah Hebat sekali Hebat sekali Ada berbagai macam Kartu ucapan Yang sudah Dibuat oleh teman-teman kita Kelas 1 SDN Sistema Pempatan 4 Selanjutnya Oh Ayo Mencari Ungkapan terima kasih Yang ada pada Percakapan berikut ini Nah Anak-anak di rumah Dan juga di Zoom Apakah kalian sudah menemukan Kata Ungkapan terima kasih Sudah Anak-anak yang Terima kasih Yang mana Coba Tunjukkan Ya betul Terima kasih Udin Kamu memang Anak yang Hebat Kemudian Di percakapan Yang kedua Apakah kalian Sudah Menemukan Di percakapan Yang kedua Terima kasih Siti Tanaman ini Tumbuh Indah Nah Selanjutnya Ada Percakapan Yang belum diisi Nah Apa yang harus Dikatakan Mutiara Dan Udin Ketika Ayah membawa Ale-ale Apa anak-anak Jawabannya Iya Benar Harus Mengungkapkan Terima kasih Seperti Udin Terima kasih Ayah Mutiara Mutiara Juga Menjawab Terima kasih Ayah Telah Membelikan Kami Oleh-oleh Kemudian Contoh Soal Yang kedua Nah Itu ada Anak perempuan Yang imut Bersama Ibunya Apa yang Harus Dilakukan Anak tersebut Ketika Ibu sedang Mendampingi Belajar Iya Benar Anak-anak Terima kasih Ibu Telah Mendampingiku Belajar Nah Itu tadi Contoh Yang sudah Kalian Kerjakan Sama-sama Kalian sudah Hebat Sudah bisa Mengerti Selanjutnya Materi Yang sudah Busa Kerjelaskan Tadi Kesimpulannya Adalah Jika Orang lain Telah Memberi Suatu Kebaikan Kepada Kita Berupa Bantuan Pertolongan Pemberian Benda Dan juga Pujian Kita harus Mengucapkan Terima kasih Jangan sampai Lupa itu Kemudian Ungkapan Terima kasih Dapat juga Dilakukan Dengan Cara Yang pertama Lisan Dengan langsung Mengungkapkan Kepada Orang yang telah Memberi kebaikan Kepada kita Langsung Diomongkan Yang kedua Dengan tulisan Dengan Memberi Atau dengan Membuat Kartu Ucapan Terima kasih Seperti Yang sudah Dicontohkan Teman-teman Kalian Yang ada di Zoom Selanjutnya Ada tugas Buat kalian Di rumah Tugasnya Adalah Buatlah Kartu Ucapan Terima kasih Kepada Ayah Dan Ibu Tulis Dengan Rapi Jangan lupa Diberhiasan Agar Lebih cantik Di kertas Tulis Terima kasih Diasi Jangan lupa Berikan Tugas itu Kirimkan Dalam Bentuk Foto Dan Serahkan Kepada Guru Kalian Anak-anak Hebat Kelas 1 30 menit Sudah Kita Lalui Bersama Semoga Ilmu Yang kita Pelajari Hari ini Bermanfaat Bagi Kita Semuanya Anak-anak Hebat Tetap Jaga Kesehatan Kalian Tetap Semangat Meskipun Kita Belajar Dari Rumah Sampai Bertemu Di Pembelajaran Selanjutnya Bersama Ibu Sampai Jumpa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selanjutnya